Intro Seorang kuli bangunan tewas saat hendak memasang atap pendopo kantor desa Lajuk kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu 29 Juni 2024. Diduga korban terpelaiset saat memasang atap kenting. Korban diketahui bernama Sujat Miko, berumur 38 tahun, warga dosun Lumbang, desa Lumbang, kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 9 waktu di Sabarat. Menurut informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat sejumlah tukang tangunan melakukan pemasangan kenting di pendopo balai desa. Namun, saat Sujat Miko hendak naik ke atap kenting, tiba-tiba terpelaiset. Warga lalu melapor ke perangkat desa dan diteruskan ke Polsek, Kebonjandi. Polisi yang tiba di lokasi tak bisa mengevakuasi korban lantaran berada di atap pendopo. Pihak kepolisian kemudian memanggil tim pemadam kebakaran untuk mengevakuasi jenazah korban dari atas kenting. Proses evakuasi yang berlangsung dramatis ini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Korban kemudian dibawa ke RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kematian Sujat Miko. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.